Yeah, akhirnya Rafathar lulus taman kanak-kanak. Tapi karena proses kelulusannya pada masa pandemi COVID-19, maka sekolah Rafathar tidak menggelar perayaan kelulusan secara meriah. Mobi sudah apa? Kita berdua pakai baju samaan tapi papanya nggak ikut. Ada yang jadi anak SD, Pak. Ya, akhirnya Rafathar lulus taman kanak-kanak. Tapi karena proses kelulusannya pada masa pandemi COVID-19, maka sekolah Rafathar tidak menggelar perayaan kelulusan secara meriah. Alhasil, si A. Rafathar jadi kurang berkesan dengan acara graduation di TK-nya. Ketik banget, kembang banget ya. Oh, sudah jadi anak SD. Sudah disangka. Menyaksikan Rafathar kurang semangat menyambut hari kelulusan taman kanak-kanaknya, Mama Gigi kemudian mengajak Rafi Ahmad membuat acara surprise kelulusan sekolah Rafathar di salah satu ruangan rumahnya. Kalau aku pribadi dulu, graduation SD aku sendirian. Orang tuaku nggak datang. Jadi aku pengen Rafathar dia punya memori yang indah di masa graduation-nya dia. Dan seperti inilah ekspresi Rafathar ketika mengetahui Papa Rafi dan Mama Gigi, membuatkan pesta graduation atau kelulusan sekolah taman kanak-kanak di rumahnya. Surprise! Duh, si A. Rafathar rayain kelulusan sekolah kok seperti merayakan ulang tahun. Iya deh, yang penting A. Rafathar senang ya. Dibikinin acara di rumah dan mau melanjutkan ke sekolah dasar. Apalagi dapat kado spesial juga tuh, dari Papa Rafi. Satu, dua, tiga, selamat ya. Selamat ya. Selamat ya anak SD. Coba foto dulu, ada kamera nggak? Siapa fotoin? Rafathar sudah menjadi anak SD. Nanti Rafathar harus jadi anak yang semakin sayang. Ini biar A. Mbak Pinter sekolahnya ya. A, 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 inbox. Apakah hadiahnya? Wah, mbak. Gimana apa? A, Cik, Mama Papa. Senang nggak? Senang nggak? Tapi ini cuma buat sekolah ya? Iya, kalau buat sekolahnya. Iya, nggak. Jadi sekarang udah jadi anak S? Berarti harus lebih tambah, harus tambah apa? Bintar. Terus? Baik. Terus tambah, tambah sah? Baik. Ya? Banget ya. Lulus sekolah Taman Kanak-Kanak di masa pandemi juga dialami sahabat Rafathar, Gempita Nora Martin. Alhasil, Putri Gading Martin dan Giselle ini tidak bisa merasakan acara pentas seni yang meriah, yang biasa digelar pada acara kelulusan atau graduation sekolah. Sebagai gantinya, Gempi hanya foto bersama teman-teman sekolahnya lengkap dengan memakai toga. Sementara itu, walaupun tidak membuat perayaan khusus seperti yang dilakukan Rafi dan Gigi untuk Kravathar, namun Gading dan Giselle mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya melalui akun media sosial masing-masing, karena Gempi telah lulus dari sekolah Taman Kanak-Kanak dengan mendapat peredikat kelulusan ekselen. Foto Gempi sedang memegang ijazah, terpampang di akun media sosial Gading dan Giselle. Mereka juga berharap, ke depannya Gempi sukses di bangku sekolah dasar. Kalau kegel, saya ambil kursi roda ya. Aduh, Mas, kamu ini benar-benar ya. Aku harus jalan dong, aku harus gerak. Itu kan bagus untuk nanti persalina. Aldebaran sekarang bukanlah Aldebaran yang dulu. Al yang dulu dikenal gengsi dan sangat cuek, akhir-akhir ini sikap dan perlakuannya terhadap Andin 180% berubah. Bahkan perhatiannya terhadap istri, membuat Andin diperlakukan seorang ratu. Tak hanya menjadi bodyguard bagi istri, perhatian kecil yang mengganggu kenyamanan Andin tak luput jadi tanggung jawab Mas Al. Lihat saja, Mas Al memperhatikan sampai hal terkecil soal Andin. Perhatian banget. Duh, Mas Al, kalau udah uwu, sampai lupa nahan gengsi depan Miss Kiki. Kik, aku pengen nanya sama kamu. Aku lagi pakai baju, ini kurang pas ya, jelek ya? Oh, enggak kok, Mbak. Mbak Andin cantik pakai baju ini, kayak prisas, Kiki suka. Duh, kenapa kau berhenti, Mas? Saya yang ngeliatin kamu, itu bukan karena baju kamu. Tapi karena tempat duduk kamu yang terlalu tegak. Takutnya kamu nggak nyaman nanti. Kenapa ngeliatin saya kayak gitu? Sakit matanya. Gak mas Al, Kiki seneng aja ngeliat keubuhan Mas Al dan Mbak Andin pagi ini. Udah nyaman duduknya? Udah. Kamu ini sekarang beda banget ya? Dulu aja aku kok susah untuk buka seatbelt. Kamu jodoh banget. Ya, kalau cinta yang sudah bekerja, segalanya bisa berubah. Mas Al yang lagi bucin-bucinnya ke Andin, sikap perhatiannya dan super posesifnya ke Andin, bikin sekretarisnya tersenyum kagum. Ya, Andin. Halo, Mas. Mas, hari ini aku baru diingetin dari pihak rumah sakit aku ada jadwal kontrol jam 2. Nanti aku ke sana sama payungki ya? Saya yang antar aja ya. Gak usah, kamu hari ini kan banyak meeting. Biar aku ke sana sama payungki aja ya. Andi, Nika Risma Putri. Saya yang antar. Bisa dengerin saya kan? Anak dan isi saya itu lebih penting daripada pekerjaan saya. Paham? Iya, udah iya. Udah, nanti saya jemput. Ingat, jangan lari-lari ya. Siapa yang lari-lari, orang dari tadi aku juga duduk doang kok. Yaudah, kalau gitu aku tunggu ya. Iya. Kenapa kata-kata? Ah? Ada yang lujuk? Gak apa-apa, Pak. Saya cuma mikir aja. Bu Andin pasti senang banget ya. Punya suami yang perhatian banget. Tak hanya ekstra posesif, dibalik sikap dinginnya Mas Al selama ini, Aldebaran ternyata benar-benar romantis juga. Faktanya, Al yang selama ini selalu diminta Andin tiap kali mereka pamit pisah, semalam mulai terbiasa dan sudah paham betul apa yang diinginkan Andin. Tak peduli di depan Kiki, yang penting istri bahagia. Tidak ada yang mati-tidak ya. Tidak ada yang mati-tidak ya. Tidak ada yang mati-tidak ya. Terima kasih telah menonton!